Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini, Dapur Yulia membuat Donat Maizena Nah langsung aja deh ya, teman-teman simak videonya Sampai selesai untuk melihat Gimana cara membuat Donat Maizena Ala Dapur Yulia Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 200 gram tepung terigu perut tinggi Kalau untuk takaran sendok, ini setara dengan 20 sendok makan penuh 80 gram tepung terigu perut sedang Kalau untuk takaran sendok, ini setara dengan 8 sendok makan penuh 50 gram tepung maizena 4 sendok makan gula pasir yang sudah saya haluskan menggunakan blender 1,5 sendok teh ragi instan Saya pakai merek shaft instan, boleh diganti dengan merek yang lain Lalu ini diaduk supaya tercampur merata Tambahkan 1 butir telur ukuran sedang 160 ml air putih Lalu ini di mixer Kalau nggak ada, boleh juga menguleninya menggunakan tangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah adonannya setengah kali, selalu masukkan 1,4 sendok teh garam Dan 40 gram margarin Lalu ini di mixer kembali Sampai adonannya tercampur merata dan kalis elastis Terima kasih telah menonton! Setelah adonannya sudah kalis elastis Ini sudah cukup, bisa dimatikan mixernya Untuk melihat adonan yang sudah kalis elastis Ini boleh diambil sedikit Dan kalau dilebar-lebarkan Ini sudah transparan dan nggak mudah robek Siapkan alas yang ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis Lalu adonannya dibulat-bulatkan Bagi adonan menjadi beberapa bagian Kalau untuk besarnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Di sini saya membagi adonan menjadi 18 bagian Di sini saya timbang per 40 gram Kalau teman-teman di rumah mau buat lebih kecil Ataupun lebih besar lagi juga boleh ya Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Setelah selesai Bagi semua adonannya dibagi Lalu ini dibulat-bulatkan Nah, kayak gini Untuk hasil yang lebih rapi dan mulus Ini boleh dironding Nah, seperti ini ya Lakukan hal yang sama Sampai keseluruh adonannya selesai dibentuk Setelah selesai semua dibulat-bulatkan Lalu bolongi bagian tengahnya Karena saya nggak ada sweet Ataupun cetakan donat Jadi di sini saya melubanginya Menggunakan tutup botol makanan Jadi gunakan apa yang ada di rumah aja ya Teman-teman Lakukan hal yang sama Sampai keseluruh adonannya selesai dilubangi Setelah selesai semua dilubangi Lalu ini ditutup Menggunakan kain bersih Selama 30 menit Setelah 30 menit Buka tutupnya Nah, ini kelihatan Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Dan siap untuk digoreng Panaskan minyak di atas teflon Goreng adonan sampai warnanya kuning kecoklatan Untuk menggorengnya Menggunakan api yang kecil saja Untuk melihat bagian bawahnya Ini boleh diintip dulu Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan Ini boleh dibalik Supaya nggak terlalu banyak menyerap minyak Jadi menggoreng donat Cukup sekali balik aja ya Kalau diintip bagian bawahnya sudah warna kecoklatan Ini sudah matang merata Siap untuk diangkat dan ditiriskan Setelah ditiriskan Beri topping sesuai selera Di sini saya menggunakan gula halus Nah, ini dia hasilnya Saya mau cobain dulu Ambil satu Ini kelihatan banget ya Menul-menul Ada white ringnya Cantik banget ini ya Saya mau cobain dulu deh rasanya Bismillah Lembut banget ini ya Enak banget ini rasanya Manisnya pas Berasa banget ini Terasa garing di bagian luar Dan lembut di bagian dalam Ini ham Ini lebih lembut Enak Recommended ya Buat cemilan di rumah Selamat mencoba ya teman-teman Dari resep yang saya bagikan Semoga bermanfaat Di video saya selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia Dan tekan tombol loncengnya juga ya Sampai ketemu di video saya selanjutnya Bye-bye